Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mereview hasil laporan tugas di klat Excel penilaian rapor oleh Ibu Siti Muntin Muntiah SMP 39 Surabaya Baik ini terdiri dari satu sit aja Oke, nilai tugas Rata-rata tugas nilai PH ini SMP ya kita cek banduan penilaian untuk SMP SMP ada 2 jadi nanti adalah rata-rata NPH NPTS itu ya Oke tetapi tugas tidak dirata-rata sendiri tetapi dilakukan NPH per KD Oke Jadi rata-rata tugas ini tidak perlu rata-rata PH juga tidak perlu Oke, saya duplikasi Oke Sekali lagi ini tidak perlu berarti saya hapus rata-rata tugas tugas penilaian rata-rata PH ini saya jadikan NKD tapi nanti akan kurang ya NKD-nya NKD-nya ada 4 berarti saya harus nisipkan 4 kolom Oh, sisipkan 13 kolom Oke sisipkan 1 kolom disini aja belakangan oke kelihatannya cocok sisipkan 4 kolom 1, 2, 3 kurang 1 oke iya, kurang 1 pas ini saya pisahkan dulu oke ini nanti jadi 1 jadi di NPH nilai penilaian harian oke oke bisa mulai dari 3.1 3.2 3.4 3.4 3.4 ya ini nanti jadi rata-rata PH rata-rata rata-rata nph oke oke baik baik yang disini dihapus dulu oke jadi nph jadi nph SPMP itu ada dua strategi yaitu dengan bobot 60 40 atau rata-rata ya tadi pada video review untuk ntar saya lihat kantong tugas yang dari SMP 12 Budepi silahkan dilihat video reviewnya sudah saya jelaskan tentang dua strategi menentukan nph ya oke sekarang saya ini saya gunakan 60 40 ya berarti sama dengan Ron ya sekali lagi Ron langsung pulat Ron 60% 60% kali penilaian harian tulis ya ditambah 40% dikali tugas oke dikulatkan 0 angka di belakang koma oke dah yang disini juga sama kelihatan 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 urutannya sama jadi ini kita bisa copy ini kita lihat nah sama kan 3.2 oke yang ini juga kita bisa copy kan kesini nah sudah disitu kita copy kita copy kebawah dengan sekali ketuk sudah nah dari situ kita bisa dapatkan NPH rata-rata sekali lagi sama dengan Ron kembali lagi Ron langsung bulatkan average average dari 3.1 hingga 3.4 dibulatkan 0 angka di belakang koma oke enter nah ini kita kita copy kan kebawah oke sudah ya sudah selanjutnya kita ketika kita sudah punya NPH PTS PAT ini tidak perlu hapus saja kolom ya kita hanya butuh rapot saja oke saya hapus dulu oke del oke ya sama dengan Ron ya Ron 50% kali rata-rata NPH plus 25% PTS PS plus 25% kali PAT ini kali-nya belum ada oke oke ya kali oke sudah dibulatkan 0 angka di belakang koma oke sudah ya jadi nilai rapotnya 90 oke tambahin status disini oke status ini ditengahkan oke tengah ini juga posisinya ditengahkan di tengah oke status apa menentukan ketuntasannya oke berarti pakai IF ya IF T2 T9 karena T9 ini ya T9 itu yang diwarna goto lebih kecil dari 75 75 kemudian kemudian KKM 75 oke tidak tuntas koma tuntas oke KKM kita lihat benar tidak 75 tadi di bawah 75 KKM 75 ya oke 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 benar KKM 75 oke benar 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 untuk kopi terus ada yang belum tuntas oke nah demikian seharusnya penilaian rapor tetapi ini untuk kasus 60 40 ya oke demikian review yang bisa saya lakukan sekali lagi untuk yang untuk izin sharing silakan siapa saja bisa melihat selesai itu ya demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh